Ya, terima kasih Egan. Pemirsa, saat ini pemerintah mendorong produsen hasil laut Indonesia untuk memenuhi standar produk internasional. Dengan meningkatkan konsumsi hasil laut yang tinggi, Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan potensial pasar yang harus digarap pengusaha nasional. Dan berikut laporan reporter Voice of America Divisi Indonesia, Yuni Salim dari Boston, Amerika Serikat. Itulah pesan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Suti kepada para pengusaha hasil produk perikanan Indonesia dalam kunjungannya ke pameran hasil laut terbesar Amerika Utara di kota Boston, negara bagian Massachusetts. Menteri yang dikenal dengan berbagai terobosannya ini berharap produsen produk perikanan Indonesia dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh pasar internasional dan mampu bersaing dengan negara lain. Amerika Serikat merupakan salah satu pasar terbesar dunia. Warga Amerika mengkonsumsi lebih dari 2 juta ton hasil laut setiap tahunnya. Ya, kita lalu isi jatuh harganya. Kenapa? Ayo. Kendala memang masih ada dari Indonesia dan saya pikir itu akan bisa diselesaikan oleh banyak masyarakat perikanan di Indonesia. Untuk bisa compliance dengan beberapa tuntutan baru daripada pasar. Termasuk memenuhi standar baru yang ditetapkan Amerika Serikat yakni tidak menggunakan tenaga perbudakan maupun anak-anak. Amerika adalah konsumen produk perikanan terbesar kedua di dunia setelah Cina. Dan sebagian besar dari produk perikanan yang dikonsumsi oleh warga Amerika adalah produk import. Salah seorang produsen udang beku Indonesia yang mengakui besarnya potensi pasar Amerika. Dua atau tiga tahun yang lalu di mana Cina, Vietnam, terus Thailand kena penyakit udang namanya AMS itu mereka punya supply itu drop hampir 50%. Jadi kita tuh masih bisa cover dari produksi dari Indonesia. Namun Wirantono maupun produsen asal Indonesia lainnya mengakui Amerika Serikat termasuk negara yang mempunyai regulasi paling ketat di dunia. Bagi produsen hasil laut yang ingin masuk pasar Amerika, penting untuk mengikuti peraturan guna mendapatkan sertifikasi terkait lingkungan maupun tanggung jawab sosial. Dari Boston, Massachusetts, Tim VOA. Terima kasih telah menonton!